Intro Halo Tani Lovers, senang sekali saya Adi Wiranata kembali menjumpai anda dalam program Bincang-Bincang Kabar Tani Plus Tentunya kita akan membahas mengenai warta positif merespon info-info pertanian terkini Seperti biasa saya tidak sendiri, sudah ada rekan saya sangat cantik, Vika Novianti Aduh, terima kasih Adi Dan halo Tani Lovers, berjumpa lagi bersama aku Vika Novianti yang akan menemani Adi Wiranata Untuk memberikan informasi terupdate seputar dunia pertanian Indonesia Vika tau gak sih cuaca hari ini kok panas banget rasanya Iya ya, dia dari tadi tuh panas banget, aku ngerasa deh akhir-akhir ini cuaca jadi panas banget Betul Vika, dan merespon tentang perubahan iklim kan salah satunya Karena perubahan iklim kadang panas, kadang hujan Menteri Pertanian melakukan pertemuan internasional dengan negara D8 beberapa waktu lalu Yaitu memberikan pemahaman mengenai konsep CSA CSA Ya, kiat-kiat sukses dalam menghadapi perubahan iklim oleh Indonesia dengan negara-negara lain dan bertukar pikiran di sana Vika Nah tentunya Vika ingin tau kan, seperti apa dalam Kementerian Pertanian di Indonesia juga dalam menghadapi perubahan iklim melalui CSA ini Kita lihat cuplikannya berikut ini Kamis 13 Januari 2022 Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo menghadiri pertemuan ketujuh tingkat Menteri Pertanian dan Pangan Negara D8 The 7th Developing 8th Ministerial Meeting on Agriculture and Food Security Secara virtual dari Ruang Agro War Room Kementerian Pertanian Jakarta Pertemuan ketujuh tingkat Menteri Pertanian dan Pangan Negara D8 ini diselenggarekan secara virtual oleh Bangladesh sebagai tuan rumah Dalam kesempatan ini, Mentan berbagi pengalaman Indonesia dalam mengembangkan klimat smart agriculture Mentan mengatakan, sejauh ini Indonesia membuktikan bahwa penerapan teknologi dan inovasi CSA Dapat menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan global pada sektor pertanian sebagai dampak buruk dari perubahan iklim Oleh karena itu, perlunya upaya berbagi pengetahuan antar negara dalam menghadapi perubahan iklim Untuk diketahui, D8 adalah sebuah organisasi yang beranggotakan delapan negara berkembang Yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki D8 didirikan pada tanggal 15 Juni 1997 di Istanbul, Turki Tujuan D8 adalah meningkatkan posisi negara-negara berkembang dalam perekonomian dunia Menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan Meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional Dan meningkatkan standar hidup masyarakat global yang lebih baik Wah Adi, nampaknya kita memang harus serius ya dalam menangani perubahan iklim yang ekstrim kayak gini Karena pertanian kita, pertanian Indonesia, sangat bergantung pada kondisi cuaca alam Betul sekali, karena pertanian itu sangat bertumpu dengan air dan cuaca Iklim itu sangat penting dalam dunia pertanian ya Oleh karena itu, melalui D8, pertemuan internasional oleh Menteri Pertanian dan juga negara-negara lainnya Ini sangat fokus dalam menghadapi perubahan iklim ini Dan kerjasama dan berbagi tukar pikiran, saling sinergi dengan satu negara dengan negara lain itu sangat penting untuk saat ini Vika Maka strategi-strategi sangat dibutuhkan dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrim global Nah Vika, benar sekali apalagi bencana alam bisa terjadi kapan saja Bila tidak siaga dan mendukung petani kita, bisa makin parah ini Vika Kita tentunya tidak mau kan kalau masyarakat kita jadi kelaparan gara-gara pertanian kita belum siap menghadapi iklim global Makanya kunci kesuksesan ketahanan pangan dan perubahan iklim ini adalah strategi Climate Smart Agriculture Yang menjadi program Kementerian Pertanian kita bahkan bagi seluruh dunia Namanya juga iklim memang kan tergantung dari sejauh mana kita menjaga bumi ini Tentunya hal ini sangat penting kan Vika dan menjadi urusan kita bersama tentunya Nah Vika, tentunya perubahan iklim ini adalah menjadi hal yang serius, perhatian yang serius Dan tentunya kerjasama dari beberapa negara dan kita semua tentunya harus peduli Bagaimana kita mengusahakan agar bisa tetap waspada mencari tahu bagaimana proses menghadapi perubahan iklim yang pasti saja terjadi Nah bagi tani lovers yang ingin tahu lebih lanjut tentang apa sih Climate Smart Agriculture atau iklim pintar pertanian Bisa langsung kulik-kulik informasinya di website kita di www.pertanian.go.id Karena disana banyak banget nih info-info terupdate, artikel-artikel terbaru yang pastinya mengulas tuuntas Nah apalagi ya tentang iklim perubahan, disana banyak banget nih Apa aja strategi-strategi yang telah dibuat dari Kementerian Pertanian Makanya harus sering-sering buka-buka website Kementerian Pertanian kita Dan tanpa terasa kita sudah di penghujung acara nih Tani Lovers Dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat ya Dan saya Adi Wiranata, rekan saya Vika Novianti, saksikan Kabar Tani Plus di episode selanjutnya Karena kita tidak akan bosan-bosan memberikan info-info terupdate seputar pertanian Indonesia Pertanian Indonesia maju, mandiri, dan modern Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax